Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Siang dan Doa Siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di Kerajaan Sorga, terima kasih atas penyertaan yang engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Al-Kitab Renungan Kita Siang Hari Ini Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Tertulis di dalam kitab Masmur 119 ayat 68, judul renungan kita hari ini adalah, Ajarkanlah kepadaku, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Masmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu, dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Ayat di atas terambil dari kitab, Masmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Kata bijak alkitab hari ini adalah, tujuan utama belajar adalah mengenal Allah. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, sebagai putra seorang guru, ayah seorang guru, dan sekaligus mantan seorang guru, saya tidak pernah menyangkal bahwa belajar merupakan pengalaman yang amat berguna. Saya selalu keranjingan akan kebenaran, dan selalu ingin mempelajari sesuatu yang baru atau menggali informasi-informasi yang menarik. Namun saya mengenal beberapa orang yang tidak beranggapan seperti itu. Mereka tidak lagi suka membaca seperti yang seharusnya, dan mereka tidak mau memberi tantangan mental bagi diri mereka sendiri. Mereka tampaknya tidak mempunyai hasrat untuk belajar lebih banyak tentang kehidupan. Jika kita mau bertumbuh secara rohani, kita harus memiliki keinginan untuk belajar. Kita harus lapar akan pengetahuan yang lebih luas tentang Allah dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehendaknya. Demikianlah sikap dari penulis Masmur 119 di sepanjang pasal yang panjang itu. Sang penulis membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Untuk mengenal Allah lebih dalam, kita perlu selalu meminta, ajarkanlah kepadaku, kita akan selalu menyembah dia dalam kekekalan kelak. Karena itu, bukankah seharusnya kita belajar segala sesuatu tentang dia sekarang? Hidup sebentar saja, Masmur 68 ayat 3 berkata, Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Hidup manusia sebentar saja di dunia ini, manusia yang bebal dan fasik hidupnya diibaratkan seperti asap dan lilin yang meleleh di depan api. Asap yang hilang dan lilin yang meleleh dapat digolongkan kepada benda yang habis tanpa tersisa, alias musnah tanpa bekas, sedikitpun tidak ada mempunyai tenaga atau kekuatan untuk mempertahankan diri. Asap tidak punya tenaga untuk bertahan atas tiupan angin, demikian juga lilin tidak memiliki sesuatu yang keras untuk menahan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah, sedikitpun mereka tidak dapat untuk bertahan, tidak ada hitungan jam, semuanya akan binasa. Renungan hari ini hendak menyadarkan kita bahwa hidup orang fasik tidak punya kekuatan apa-apa di dunia ini. Orang fasik tidak dapat menahan hidupnya dari kehancuran dan kebinasaan hidup. Orang-orang fasik tidak perlu dicemburui, tidak boleh dipuji bahkan seharusnya kita harus menjauhkan diri dari kehidupan mereka, karena hidup mereka hanya sebatas asap dan lilin meleleh saja. Kiranya jangan ada terjadi penyesalan bagi orang-orang yang berbuat baik, menyesal jujur karena melihat koruptor kaya dan bermewah-mewah, menyesal rajin sebab melihat orang malas yang dapat promosi naik jabatan, menyesal kreatif karena kurang mendapat penghargaan. Kita boleh mendoakan atau mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk hidup di dunia ini, harus mereka pergunakan untuk bertobat serta mau melihat kuasa dan keberpihakan Tuhan hanya kepada orang yang benar, maka mereka harus bertobat. Jika sasaran kita hanya hidup untuk dunia, maka kita bisa tergiur untuk melakukan kefasikan dengan melihat kehidupan orang fasik yang lebih beruntung dari orang-orang baik. Tetapi ingatlah, hidup mereka hanya seperti asap yang hilang dan lilin yang meleleh. Karena itu, hindarilah hidup dengan cara orang fasik, tetapi hiduplah dengan cara yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Topanglah aku yang Tuhan, Masmur 119 ayat 116 berkata, Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Topangan sangat kita perlukan dikala kita menghadapi banyak pergumulan. Tanpa topangan kita akan lemah dan mengalami kegagalan. Topangan janji Tuhan menjadi kekuatan bagi pemasmur dalam perjalanan hidupnya. Seperti layaknya sebuah drama, kita akan memasuki adegan lanjutan yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Ada suka dan duka, Ada tawa dan tangis, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan setengah tahun yang akan datang. Hanya Tuhan, sang penulis naskah dan sutradara kehidupan kita yang mengetahuinya. Sebagai pelakon kehidupan, kita hanya bisa pasrah dan berserah kepadanya. Kita hanya bisa mengikuti naskah yang dia tuliskan dan memainkan peran sesuai dengan arahan sang sutradara kita yang terbaik, taat pada skenario-nya di dalam hidup kita. Jangan komplain, apalagi menggerutu atau protes. Jangan takut dan khawatir. Tidak perlu heran, apalagi ragu menjalaninya. Yakinlah kepada Tuhan, sang pencipta alam semesta dengan segala isinya. Allah yang bersama dengan kita, akan menopang dan menyokong kita, membawa kita kepada keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebaikan. Daud berdoa kepada Tuhan memohon anugerahnya, selalu mencukupi dirinya. Dalam nas hari ini Pemasmur memohon, bahkan sampai dua kali, Tuhan topanglah aku, dan Tuhan sokonglah aku. Ia melihat dirinya sebagai pelakon hidup, tidak mampu menunaikan tugas-tugasnya di dunia dengan kekuatan sendiri, melainkan perlu sang sutradara agung yang mengatur dan mengarahkan jalan hidupnya. Pemasmur yakin Allah mampu memberikannya pengharapan dalam hidup, serta keselamatan dari mara bahaya. Karenanya tetaplah berjalan bersama Tuhan Yesus di pertengahan tahun yang akan kita lalui ini. Janganlah menjauh dan memisahkan diri darinya, apalagi meninggalkan dan lari daripadanya. Hidup akan diberkati jika selalu mengandalkannya dan kita akan memperoleh kasih karunia terindah dan termulia yang membawa pada kebahagiaan sejati. Allah yang besar dan maha kuasa, akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani pertengahan tahun ini. Mari serahkan semua rencana hidup kita kepada Yesus. Serahkanlah kekuatiran dan ketakutan kita ke dalam tangannya, karena hanya Tuhanlah yang menjadi topangan kita yang sejati. Bagaimana saya dapat membedakan yang benar dengan yang salah? Mari kita jawab, setiap manusia diciptakan menurut rupa Allah. Makna yang terkandung di balik kalimat ini adalah bahwa kita mempunyai hati nurani yang secara naluri dapat mengenali apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dengan apa yang salah. Setiap masyarakat di dalam dunia telah mengadopsi standar yang serupa bagi penduduknya berdasarkan pengertian yang melekat akan baik dan buruk. Membunuh, mencuri, dan berdusta dimengerti secara universal sebagai sesuatu yang salah. Kadang kebejatan menyimpangkan pengetahuan tersebut, dan satu kalangan memilih untuk menghargai kejahatan dibanding melarangnya, seperti kasusnya di mana anak-anak kecil dikurbankan oleh bangsa-bangsa berhala yang bertetangga dengan Israel. Dikarenakan hodrat kita yang berdosa, kita seringkali mengabaikan kejahatan di dalam diri kita. Sebuah pola yang memaafkan kejahatan berimbas pada pengerasan hati nurani. Roma 1 ayat 28 menceritakan respon Allah kepada mereka yang melanjutkan perbuatan jahat, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ada sebuah kala Allah melepas tangan, mereka yang masih terus melanjutkan dosa dapat berdosa dengan berani dan hati nurani mereka pun mati rasa. Para pelaku seperti ini merasa dirinya telah melampaui hati nurani dan mengakali Allah, akan tetapi hukuman mereka akan datang dikala mereka dihakimi di hadapan Kristus. Sebagaimana kegelapan diartikan sebagai ketiadaan cahaya, maka dosa diartikan sebagai ketiadaan kebenaran. Karena Allah adalah wujud dari kebenaran itu sendiri. Setiap hal yang berbalikan dengan hodratnya adalah jahat, kita belajar membedakan yang baik dengan yang jahat dengan mengenal Allah. Firmanya adalah dasar dari pengertian akan dirinya. Semakin kita mendekat kepada kekudusan Allah, dosa akan terlihat semakin buruk. Kemeja mungkin akan terlihat putih jika disandingkan di atas tembok yang berwarna hitam. Akan tetapi jika menyandingkannya pada salju yang baru turun, putihnya mungkin akan terlihat kusam. Sama halnya jika kita mencoba membandingkan kebenaran kita dengan kekudusan Allah. Sambil kita mendekatinya, kita mulai menyadari betapa egois pikiran dan perbuatan kita. Kita dapat melihat keserakahan, pendambaan, nafsu birahi, dan dusta sebagai kejahatan yang semestinya. Hanya di dalam terang Allah, kita dapat melihat dengan jelas diri kita yang sebenarnya. Kita juga perlu belajar membedakan yang benar dan dengan yang salah dengan cara mengetahui firman. Pada akhirnya Alkitab lah yang membedakan yang berdosa dengan yang tidak berdosa. Penulis kitab Ibrani membahas mereka yang secara rohani masih belum dewasa, yang hanya dapat mencerna susu, rohani, prinsip yang paling mendasar dari firman Allah. Kebalikan dari bayi dalam Kristus adalah mereka yang sudah dewasa secara rohani. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bedakan bahwa indera rohani seorang Kristen dilatih menjadi kuat melalui penggunaan firman. Kemampuan membedakan yang benar dengan yang salah. Kemampuan membedakan doktrin Kristus dibanding doktrin manusia. Datang dari pembelajaran dan praktek firman Allah. Firman Allah berisi penuh akan contoh manusia yang bertindak dengan benar dan mereka yang keliru. Contoh ini diadakan bagi kami demi mempelajari sifat Allah dan menyadari kehendaknya bagi kita. Mika 6 ayat 8 memberi sebuah rangkuman mengenai kehendak Allah bagi setiap orang. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Malaiki ayat 18 menjelaskannya dengan lebih detil lagi. Allah berfirman. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Di sini Allah sedang menghubungkan orang benar dengan orang yang melayaninya. Jika kebenaran diartikan sebagai melayani Allah, maka kejahatan adalah penolakan akan Allah ataupun melayaninya. Tanpa menghiraukan betapa beramalnya seseorang di mata manusia, perbuatan baiknya tidak akan membawa berkat jika dilakukan demi alasan yang egois. Jika kita menjadikan pencarian Allah dan permuliaan Allah sebagai tujuan kita dalam melakukan segala sesuatu, maka kita dapat mengerti perbedaan benar dan salah dan lega bahwa pilihan hidup kita menyenangkannya. Apa yang harus kita pelajari dari Masmur 119? Mari kita bahas. Berisi 176 ayat, Masmur 119 adalah pasal terpanjang dalam Alkitab. Penulis Masmur 119 tidak diketahui. Namun sebagian besar pakar sepakat bahwa Masmur ini ditulis oleh Daud, Esra, Daniel, atau Yeremia. Masing-masing penulis yang diusulkan ini mengalami kesulitan serius dalam hidupnya. Dan penulis Masmur 119 merefleksikan hal itu dalam deskripsi plot, fitnah, dan ejekan terhadapnya. Penganiayaan dan penderitaan terhadap pria Tuhan adalah tema utama Masmur 119. Tema menonjol lainnya dalam Masmur 119 adalah kebenaran mendalam bahwa firman Tuhan itu cukup. Masmur 119 merupakan perluasan dari Masmur 19 ayat 7-9 berkata, Hukum Tuhan itu sempurna, yang menyegarkan jiwa. Ketetapan Tuhan dapat dipercaya, memberikan hikmat kepada orang yang sederhana. Perintah Tuhan itu benar, memberi sukacita pada hati. Perintah-perintah Tuhan bersinar-sinar, menerangi mata. Takut akan Tuhan itu murni, abadi selamanya. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu pasti dan semuanya benar. Ada delapan istilah berbeda yang mengacu pada firman Tuhan di seluruh Masmur. Hampir di setiap ayat, firman Tuhan disebutkan, Masmur 119 tidak hanya menegaskan karakter kitab suci, namun juga menegaskan bahwa firman Tuhan mencerminkan karakter Tuhan sendiri. Perhatikan sifat-sifat Allah yang dianggap berasal dari kitab suci dalam Masmur 119. Format Masmur 119 adalah alfabet Masmur dibuka dengan dua ucapan bahagia. Berbahagialah, orang yang hidupnya tidak bercacat, yang hidup menurut hukum Allah, yang berpegang pada ketetapan-ketetapannya dan mencari dia dengan segenap hati. Penulis Masmur ini adalah orang yang telah mengalami kesulitan besar dalam hidupnya, namun juga orang yang berhasil melewatinya dengan pemahaman yang mendalam dan penuh gairah akan kasih dan belas kasihan Allah yang tiada habisnya. Sepanjang penderitaannya, penulis berpegang teguh pada kebenaran yang dia pelajari dari kitab suci, yang bersifat kekal dan berdiri kokoh di surga. Kecintaannya terhadap firman Allah dan dedikasinya untuk mengingatnya serta menghayatinya merupakan tema yang diulang-ulang. Inilah pelajaran bagi kita dalam Masmur yang luar biasa ini. Firman Allah cukup untuk menjadikan kita bijaksana, melatih kita dalam kebenaran, dan memperlengkapi kita untuk setiap pekerjaan baik. Salah satu pesan dari Masmur ini adalah bahwa kita harus menjalani gaya hidup yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, yang adalah Allah yang tertib, bukan Allah yang kacau balau. Kitab suci merupakan cerminan sifat Allah, dan darinya kita belajar bahwa kita dapat mempercayai karakternya serta rencana dan tujuannya bagi umat manusia. Bahkan ketika rencana tersebut mencakup penderitaan dan penganiayaan, berbahagialah kita jika kesukaan kita pada hukum Tuhan dan pada hukumnya kita renungkan siang dan malam. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan Hari ini kita akan membahas tema kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup bahagia menjadi dambaan setiap orang. Namun masih banyak orang yang salah memahami tentang kebahagiaan itu, seakan kebahagiaan itu jauh dari dirinya atau bahkan mempersulit diri sendiri dengan menetapkan syarat untuk bahagia. Untuk menikmati dan merasakan kebahagiaan bukanlah untuk dicari tetapi untuk diperbuat. Ada sikap dan tindakan dalam diri supaya kebahagiaan itu terjadi dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu letaknya bukan di luar diri kita, tetapi ada dalam diri kita. Kebahagiaan itu adalah pilihan untuk kita terima atau tidak. Sebab ada banyak orang yang menetapkan syarat-syarat bagi dirinya sendiri untuk bahagia. Mendapat apa yang dalam hatinya barulah dia bisa bahagia. Padahal tidaklah demikian, bukan harta, kehormatan atau apapun yang menjadi keinginan kita. Itu hanyalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Sesaat kita bisa merasakan kebahagiaan namun tidak akan berlangsung lama. Yang kita lakukan itu hanya mempersulit diri kita sendiri untuk hidup bahagia. Gerbang atau pintu untuk memasuki kebahagiaan itu adalah Tuhan. Sehingga pemasmur memohon kepada Tuhan. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Selama firman Tuhan ada dalam hidup kita kebahagiaan itu akan tetap ada juga pada kita. Aksi untuk hidup dalam kebahagiaan itu adalah melakukan, memegang dan mencintai firman Tuhan. Kebahagiaan yang abadi dan sejati ada pada Tuhan. Kebahagiaan itu tidak terletak pada kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kesehatan, kejeniusan, dan kecantikan. Dan, mengapa, kita bisa lihat contohnya? Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentu Adolf Merkel, seorang milioner berkebangsaan Jerman dengan kekayaan sekitar 9 miliar dolar Amerika, tentu tidak akan mungkin menabrakkan dirinya dengan sengaja ke kereta yang sedang melaju kencang. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal yang mendapat julukan King of Pop, tentu tidak akan membuat ia menghonsumsi obat tidur hingga overdosis dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 25 Juni tahun 2009. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka tentunya Getulio Dorneles Vargas, seorang negarawan besar yang sangat bertanggung jawab dan yang selalu berpihak kepada rakyatnya, tentu tidak akan mungkin bunuh diri dengan tembakan pistol ke arah jantungnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1954. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Terry Costa, seorang dokter berkebangsaan Perancis yang bekerja untuk acara reality show televisi bertajuk, Survivor versi Perancis, tentunya sang dokter tidak akan sampai bunuh diri dan pada akhirnya dinyatakan meninggal pada tanggal 1 April tahun 2013 di Kamboja. Jika kejeniusan atau pikiran yang brilian membuat orang bahagia, maka Ernest Hemingway, seorang sastrawan Amerika Serikat, penerima hadiah Pulitzer tahun 1953 dan pemenang hadiah Nobel di bidang sastra tahun 1954, seorang yang diacungi jempol karena kejeniusannya menciptakan gaya penulisan efektif tanpa berbelit-belit tentu tidak akan bunuh diri dengan mengarahkan senapan ke kepalanya sendiri tanggal 2 Juli tahun 1961. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, maka Marilyn Monroe, seorang artis berkebangsaan Amerika Serikat yang menjadi simbol seks paling populer tahun 1950-an dan yang juga sempat berjumpa dan berkenalan dengan presiden pertama RI tak akan bunuh diri. Namun faktanya ialah tanggal 5 Agustus tahun 1962 dinyatakan meninggal dunia karena overdosis obat penenang. Sekali lagi, ternyata bahagia itu tidak dapat diukur atau tidak dapat ditentukan oleh seberapa kayanya seseorang, atau seberapa tenarnya ia, atau cantik atau ganteng, seberapa kuatnya ia berkuasa, atau seberapa sehatnya ia atau jeniusnya ia, atau sesukses apapun ia, sebab pada akhirnya tidak ada satupun hal yang ada dalam dunia ini yang dapat memberikan jaminan bahwa hidup Anda akan berbahagia. Ternyata menurut kesaksian Pemasmur dalam Masmur 119 ayat 1-8 ini, kebahagiaan itu terletak pada seberapa kuat kita berpegang kepada ketetapan Tuhan, semakin kuat dan sungguh-sungguh kita berpegang pada ketetapan dan perintahnya, maka hidup kita akan memeroleh kebahagiaan. Pemasmur mengatakan ada banyak hal yang membuat manusia berbahagia jika mau patuh dan tunduk kepada ketetapan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah yang harus kita lakukan agar kita memeroleh kebahagiaan dari Tuhan itu, menurut teks Masmur 119 ayat 1-8 ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita memeroleh kebahagiaan itu, yakni Pertama, kita harus hidup tidak bercelah. Kehidupan seseorang yang tidak bercelah pasti membawa ketetuhan bagi semua orang yang dijumpainya. Sejatinya, semua ini menunjuk keagungan seorang anak Allah yang benar-benar bermental surgawi. Kehidupan orang yang tidak bercelah sangat berpotensi menjadi saksi bagi Tuhan. Dari kehidupan yang tidak bercelah itu, seorang anak Allah dapat membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu pernah hadir seorang pria yang mengaku anak Allah yang menjadi juru selamat dunia ini. Hidup yang tidak bercelah ialah hidup yang memiliki moralitas dan integritas yang berkualitas. Orang yang demikian akan mempertontonkan gaya hidup jujur, berlaku adil, setia, tulus dan beribadah. Bagi orang yang demikian, Allah berjanji akan mencurahkan berkat dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Yakni, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kedua, kita harus berpegang peringatan Tuhan. Firman Tuhan menjamin, barang siapa berpegang pada peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih setia dan kebenaran. Jalan kasih setia adalah jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang penuh dengan kasih setia. Jalan ini diberikan sebagai wujud kasih setia Allah. Wujud perhatian dan pembelaan Allah kepada orang-orang yang berpegang pada perjanjian Allah dan peringatan-peringatannya, mengapa kasih setia harus diberikan? Karena tidak banyak orang yang tetap berpegang kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan seakan adalah beban. Jalan Tuhan seakan adalah tidak sesuai dengan kebutuhan. Jalan Tuhan adalah seakan tidak sanggup memberikan solusi atas persoalan-persoalan hidupnya, sehingga mereka lebih suka memilih jalan sendiri. Firman Tuhan adalah pedoman hidup atau tuntunan bagi kehidupan yang berkualitas. Orang yang hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan akan berusaha hidup berdasarkan pikiran-pikiran Tuhan. Ya, takluk di bawah otoritas Tuhan berdasarkan firmannya. Dengan demikian saya dapat mengatakan bahwa firman Tuhan adalah cara Allah mengarahkan kehidupan Anda supaya berada di jalan atau jalur yang benar, sehingga Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketiga, kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati artinya dalam setiap keadaan, dalam situasi apapun tetap dirinya akan mengutamakan Tuhan, untuk mengambil semua keputusan tetap mencari hikmat Allah, beribadah dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Jadi, mencari Tuhan itu usaha kita untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, serta berjalan dengan Tuhan setiap hari. Dalam hal mencari Tuhan, pada dasarnya sama dengan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan dan kita penuhi dalam hidup ini. Tentu kehendak dan rencana Allah dalam hidup masing-masing kita itu berbeda. Maka, setiap orang, setiap individu harus menemukan apa kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing, dan apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita masing-masing untuk kita penuhi. Keempat, kita tidak melakukan kejahatan. Kejahatan sama artinya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Apapun yang dilakukan tidak semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri tapi harus memerhatikan orang lain. Kita tidak melakukan segala sesuatu atas kemauan sendiri. Tapi semua kembali melakukan segala sesuatunya sesuai firman Allah. Untuk memeroleh kebahagiaan kita harus berjalan pada jalan Allah. Semua jalan-jalan yang ditawarkan oleh dunia ini di mana manusia akan menikmati bahagia hanya sebuah fata morgana. Tetapi yang diberikan Allah di dalam, oleh dan melalui Yesus Kristus adalah, Ya dan Amin, itulah sebabnya, Tuhan Yesus bersabda, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dampak bagi kita jika kita hidup menurut hukum Tuhan? Pertama, kita tidak akan mendapat malu. Orang yang setia mau berpegang pada ketetapan Tuhan, maka hidupnya tidak akan dipermalukan, melainkan akan memperoleh kebahagiaan. Kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan setia pada janjinya. Dia tidak akan meninggalkan orang yang setia berpegang pada ketetapannya. Renungkan, ada beberapa hal yang hendak kita renungkan hari ini, yakni. Pertama, kita akan mendapatkan kebahagiaan jika kita mau menuruti ketetapan, perintah dan hukum Tuhan. Menurut pemasmur, orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti tidak hanya mendengar, merenungkan, dan memahami Taurat tetapi menaati, melakukan dan menghidupi Taurat Tuhan dalam keseharian hidup. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti hidup menurut peringatan-peringatan, jalan-jalan, titah-titah, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, dan hukum-hukum Tuhan. Dengan hidup menurut Taurat Tuhan, hidup umat menjadi tidak bercelat, tidak melakukan kejahatan, tidak akan mendapat malu. Hidup menurut Taurat Tuhan juga berarti gemar mencari Tuhan dan kehendaknya dengan segenap hati, bersyukur dengan jujur, dan percaya tidak akan ditinggalkan sendirian oleh Tuhan menjalani hidup. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan terus kita rasakan di dalam dan bersama Tuhan. Kedua, kebahagiaan itu letaknya di hati. Mana mungkin kita memperoleh kebahagiaan, sedangkan hatimu kotor penuh dosa, sedangkan jiwa kita mengingkar dan jauh daripadanya. Tidak ada kebahagiaan buat mereka yang mengingkari Allah. Carilah kebahagiaan dengan menjadi pelaku firmannya. Carilah kebahagiaan, Selagi nyawa masih ada di kandung badan, jika kita mencari kebahagiaan dari Tuhan, hidup kita di dunia akan lebih bermakna, karena visi-misinya tidak terhenti sesaat. Karena itu, teruslah berusaha untuk setia berpegang pada ketetapan Tuhan sepanjang hidup kita agar kita memeroleh kebahagiaan yang sejati. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, Tidak pernah jemuh menolong sesama, Selalu ramah dan tahu terima kasih, Menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, Kami bersyukur kepadamu, Bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, Dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, Tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, Kritik dan Masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah Atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!